Intro Halo semuanya, kembali lagi di Wugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang KF-21 Boramae Jet tempur generasi 4,9, Rafale, dan Typhoon pas dilewat Oke, sebelum masuk ke pembahasan Alangkah baiknya untuk subscribe channel ini Supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Jangan lupa juga tonton video ini siapa selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman Lanjut Presiden Korean Aerospace Industry atau KAI Kang Guyong Menjelaskan KF-21 Boramae sebagai jet tempur Yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan Ia menyebut Boramae adalah jet tempur generasi 4,9 Yang jauh lebih unggul dibandingkan Rafale dari Dasaut Dan Typhoon dari Europe Aikda KF-21 disebut sebagai pesawat tempur generasi 4,5 Tapi menurut saya, itu adalah pernyataan yang meremehkan Dibandingkan jet tempur generasi 4,5 Rafale dari Perancis Dan Typhoon dari Konsorsium Eropa Performa Boramae jauh lebih unggul Makanya, saya menyebut sebagai pesawat generasi 4,9 Yang mendekati generasi kelima Ditambah lagi, ini jauh lebih murah dibandingkan generasi 4,5 Ungkap Kang yang diwawancarai media Korea KI mulai memproduksi skala penuh jet tempur KF-21 Boramae Setelah 8,5 tahun pengembangan sistem dimulai pada akhir tahun 2015 Kang menjelaskan, Boramae sebanding dengan pesawat tempur generasi kelima Sebab penampang radar atau RCS-nya menunjukkan kinerja siluman Hal ini merupakan elemen kunci yang menentukan kinerja pesawat tempur, kata dia RCS Boramae lebih kecil jika dibandingkan pesaingnya Rafale KF-21 adalah satu-satunya jet tempur mutah di dunia yang telah mengintegrasikan teknologi revolusia industri keempat Seperti kecerdasan buatan atau AI Dan data besar seiring pengembangan sistem dimulai pada tahun 2016 Sementara Rafale dan F-16 awalnya merupakan jet tempur generasi ketiga Yang ditingkatkan menjadi jet tempur generasi ke-4,5 dengan performa maksimal KF-21 adalah jet tempur yang akan berkembang menjadi generasi ke-5 dan ke-6 Berdasarkan jet tempur generasi ke-5 dan ke-6 Kata Presiden KAI Menambahkan bahwa harga satuan Boramae lebih murah 30-40% dibandingkan rivalnya Ditandaskan pula bahwa KF-21 merupakan jet tempur generasi ke-4,5 satu-satunya yang dikembangkan pada abad ke-21 Dengan demikian Anda dapat membayangkan seberapa baik radar aktif Electronical Scan Array atau ASA Yang menjadi mata jet tempur dan berbagai peralatan peperlangan elektronik akan dipasang Ujar Kang Korea Aerospace Industry menandatangani kontrak dengan administrasi program acquisition pertahanan atau DAPA bulan lalu Untuk memproduksi 20 KF-21 secara massal DAPA berencana untuk menambah 20 lagi tahun depan Dan mengirim 40 pesawat bersenjata udara ke udara kepada Angkatan Udara Republik Korea hingga tahun 2028 Kang menambahkan bahwa seiring dengan melanjutnya tinjauan positif terhadap KDF Industri Beberapa negara Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa menunjukkan minat yang besar Dengan meminta informasi spesifik tentang KF-21 Oke, itulah di pembahasan tentang KF-21 Boramai J tempur generasi 4,9 Tuliskan pendapat kalian tentang pesawat ini Apakah emang benar-benar generasi 4,9 atau hanya klaim belakang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar Supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe Akhir kata thank you and bye-bye